Hai sahabat kece dan pageant lover rules are rules kalimat itu merupakan awalan dari sebuah postingan dari Miss Ukraine 2018 yang baru-baru ini ditolak untuk berkompetisi diajang beauty pageant Miss World 2019 karena ketahuan telah memiliki anak berusia lima tahun ya kasus tersebut sepertinya masih terus bergulir hingga saat ini karena Veronica didusenko Miss World Ukraine 2019 yang didiskualifikasi oleh Miss World Organization mengangkat hal tersebut ke dunia termasuk ke pihak PBB di New York baru-baru ini ya isu yang diangkat adalah apakah seorang ibu diperbolehkan berkompetisi diajang Miss World dan Miss Universe well hal ini memang masih menjadi pro-contra yang luar biasa sengit di dunia kontes kecantikan banyak pageant lover yang menyebut kalau sudah menikah dan punya anak diperbolehkan diajang beauty pageant namanya bukan Miss lagi tapi Mrs Mrs World Mrs Universe but itu hanya pendapat dari pageant lover namun kita juga perlu menengok ke belakang tentang keikutsertaan seorang transgender yang pernah menjadi pro-contra juga sebelumnya ya tahun 2012 tepatnya 23 Maret Jenna Talakova yang ditolak berkompetisi diajang Miss Kanada karena ketahuan seorang transgender jenna akhirnya melakukan hal yang sama dengan Veronica jenna yang membentuk tim hukum di Kanada New York dan California di Kanada ia diwakili oleh salah satu pengacara hak asesi manusia terkemuka yaitu Joseph Harvey di Amerika Serikat dia dibantu oleh Gloria Allred dan akhirnya Miss Universe Organization pun memperbolehkan keterlibatan seorang transgender untuk berkompetisi di ajang Miss Universe hal tersebut pun dibuktikan dengan terpilihnya Angelina Ponter sebagai Miss Universe Spain dan ikut berkompetisi di ajang Miss Universe 2018 yang diadakan di Thailand ya memang lumayan banyak masyarakat yang pro dan kontra mengenai kasus Veronica Didusenko perempuan yang telah memiliki anak 5 tahun yang membuat petisi petisi Right to be a mother allow mothers to compete in Miss World and Miss Universe ya petisi tersebut ditujukan khusus untuk Julia Morley CEO Miss World dan Paula Sugard CEO Miss Universe petisi yang dibuat oleh Veronica sekitar dua minggu lalu ini sudah ditandatangani 22 ribu lebih dari seluruh dunia dan kasus Veronica Didusenko yang dianggap diskriminatif ini mendapat perhatian media internasional seperti BBC News, Daily Mail, The Telegraph, Mirror, Sky News, dan lain-lain lantas bagaimana tanggapan Miss World 2018 Vanessa Ponter de Leon dalam sebuah wawancaranya di Good Morning Britain saya pikir kita semua harus fokus pada pekerjaan seperti saya hanya diberi waktu 37 hari kembali ke negara saya yaitu Meksiko kita bekerja untuk wanita dan anak-anak seluruh dunia kita tahu apa yang keluarga inginkan dan kita tidak mau memisahkan seorang ibu dengan anaknya kembali ke negaranya hanya 37 hari ia membutuhkan tanggung jawab dan kerja keras kamu harus memposisikan dirimu yang kedua dan posisikan dunia yang pertama ini bukan soal seorang ibu atau bukan tapi ini tentang memposisikan kepentingan dunia yang pertama selama satu tahun menjabat well, akankah perjuangan Veronica Dedusenko akan membuahkan hasil dan menciptakan sejarah baru di beauty pageant dunia di tahun-tahun mendatang? selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!